Shalom selamat pagi good morning apa kabar ya lama kita atau beberapa hari kita nggak jumpa ya secara tayang langsung ya begitulah kadang-kadang ya ada kesibukan lain yang tidak bisa terhindarkan dari pagi sampai ada hal-hal yang ya ya memang seperti itu ya dan namun demikian walaupun kita tidak jumpa saya percaya bahwa semua jemaat khususnya jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan itu kamu semua ya jemaat ada di hati saya ya saya tidak pernah lupa berdoa buat seluruh jemaat sesuai dengan jadwal dari gereja kita bahwa setiap jam setengah lima sampai jam setengah enam kita berdoa dan saya terus memperlengkapi kita sesuai dengan firman Tuhan Oh iya selamat hari Sabtu ya dan selamat ulang tahun yang berulang tahun pada hari ini happy birthday to you ya tanggal berapa sekarang ya ya dulu Oh tanggal 16 bulan 10 2021 nggak terasa ya ya biasanya kalau sebelum terjadi masa pandemi kalau sudah ada berberberberberber September Oktober Hai orang sudah sibuk untuk ke persiapan Natal sudah sibuk latihan-latihan untuk Natal ada yang berdrama pokoknya macam-macam lah ya yang dikerjakan tetapi kita tidak bisa menghindari apa yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini bahwa sudah hampir dua tahun ini masih belum begitu stabil namun kita bersyukur di kota Medan saya lihat kemarin saya coba lewat jalan di kota Medan Wow sudah rame banget rame dan juga saya melihat di beberapa tempat ada ada semacam apalah saya sebut itu ya di beberapa tempat terjadi antrian ber CORARA Panjang yang panjang penyong panjang melu terjadi antrian ya lalu orang jawab ini Pak ada antrian itu keknya dipompasi itu di ada solar kurang pugi itu Ya begitulah keadaannya Hi Ho ya kalau saya ditanya pun apa solar kurang Saya tidak tahu Saya hanya berdoa Supaya Tuhan tolong Dan memberkati semua umatnya Kita berdoa buat Kota kita Kita berdoa buat Indonesia Kita berdoa buat Bangsa kita Sebab Tuhan kan sudah Sampaikan dalam firmanya Usahakalah Kesejahteraan bagi bangsa Dimana kamu kubuang Sebab kesejahteraan Kota dimana Kamu kubuang Adalah Kesejahteraanmu juga Kita berdoa buat bangsa Indonesia Yang kita Kasih ini Dimana kita hidup Bekerja Makan dan minum Dari bangsa ini Agar bangsa ini Benar-benar Dapat melewati Badai kehidupan Dan kita lihat bahwa Biarlah Tuhan sendiri yang menolong Dan menyatakan kuasa bagi bangsa ini Tapi bagi 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 jemaat Saya berharap Dari kita hanya Apa yang kita kerjakan Setialah sampai Akhir Tuhan Yesus menolong Dan memberkati kita Ya Hari ini Saya Dalam pembacaan firman Tuhan Masih dari Masmur pasel 119 Ya Hari ini Saya mau baca Kepada kita semua Bagian kelima belas Dari Masmur pasel 119 Saya ulang-ulang Untuk menyampaikan ini Bahwa Masmur pasel 119 itu Memberikan bukti Pada kita Bahwa kita harus Berpedoman Pada firman Berpegang Pada firman Sebab Firman Tuhan itu Adalah Jaminan bagi kita Untuk Mengalami Kebahagiaan Yang sejati Iya Nah Hari ini Kita Baca Dalam Masmur Eh Kok Mati Iya Masmur pasalnya Yang ke 119 Saya mana Bisa lihat Kalau gak ada Lampu ya Membacanya Mana ini Kita Kita Mana ini Oh iya Nah ini Bisa Lihatkah Kalau begini Kalau seperti ini Muka saya Gak kelihatan Gimana Seperti kelihatan Oh Kita harus Kalau mau Lihat muka Harus diarahkan Begini Kan Diarahkan Begini Kalau sudah Diarahkan Seperti ini Yang kelihatan Muka Tapi Kelihatan Gak jalan Begini Bisa Baca Bisa Gak Baca Begini Senter Lampu Diarahkan Ke Muka Ya 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 Bagaimana Harus diarahkan Kesana Ya Diarahkan Kesana Mana Mana Kameranya Ini dia Ini dia Nah Nah Sekarang kita Baca Firman Tuhan Dari Kitab Masmur Pasal 119 Ya Kita Sekarang Arahkan Ke Bawah Iya Nah Ini dapat Dapat Iya Apa kata Firman Delemas Murpasel 119 Ayatnya Yang ke 105 Ini bagian Stansa Yang ke 14 Ya Firman Itu Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Aku Telah Bersumpah Dan Aku Akan Menepatinya Untuk Berpegang Pada Hukum Hukum Yang Adil Aku Sangat Tertindas Ya Tuhan Hidup Kelagu Dengan Firman Kiranya Persembahan Sukarela Yang Berupa Puji-pujian Berkenan Kepadamu Ya Tuhan Dan Ajarkanlah Aku Hukum-hukumu Kepadaku Aku Selalu Bermempertaruhkan Nyawaku Semua Toratmu Tidak Kulupakan Orang-orang Fasik Telah Memasang Jerat Terhadap Aku Tetapi Aku Tidak Sesat Dari Titah-titahmu Peringatan-peringatanmu Adalah Milik Pusakaku Untuk Selama-lamanya Sebab Semuanya Itu Kegirangan Bagiku Telah Kocondongkan Hatiku Untuk Melakukan Ketetapan-ketetapanmu Untuk Selama-lamanya Sampai Saat Terakhir Haleluyah Firman Tuhan Ini Menegaskan Kepada Kita Sahabatku Jemaat Yang dikasih Oleh Tuhan Bahwa Firman Tuhan Itu Adalah Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Kok Bisa Dulu Kan Tidak Listrik Betul Bagaimana Orang Kalau jalan Di Waktu Malam Ketika di Kampung Juga Tidak 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 Itu Apa yang Kita Lakukan Kita Ambil Bar Api Di Kayu Lalu kita Kipas Kipas Baru Kelihatan Jalan Jadi Saya Saya Secara Pribadi Sangat Mengalami Itu Bagaimana Kalau Tidak Ada Pelita Kita Tidak Bisa Jalan Sudah Di Rumah Artinya Kita Tidak Bisa Menempuh Perjalanan Yang Yang Kita Harapkan Kalau Tidak Ada Pelita Kalau Tidak Ada Yang Menerangi Kita Bayangkan Kalau Dalam Kehidupan Ini Dalam Perjalanan Kekekalan Menuju Sorga Yang Tuhan Berikan Pada Kita Bagaimana Kita Bisa Jalan Kita Tidak Bisa Jalan Kalau Tidak Ada Terang Yang Menerangi Kita Dimanapun Kita Pergi Kita Tidak Bisa Berjalan Karena Itu Pemasmur Menyampaikan Disini Ferman Itu Pelita Bagi Kakekku Agar Dia Bisa Berjalan Menuju Tujuan Yang Ditetapkan Tuhan Untuk Dia Tuju Firman Tuhan Firman Itu Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Dunia Ini Penuh Dengan Kegelapannya Tentu Kita Tidak Bisa Jalan Kemana Kita Pergi Tapi Kalau Tuhan Yang Sudah Memberikan Pelita Bagi Kita Betapa Pentingnya Kita Berjalan Berjalan Bersama Dengan Firman Dalam Firman Yang kita Baca Tadi Disampaikan Disana Apa Dalam Firman Itu Disampaikan Bahwa Aku Telah Bersumpah Akan Menepatinya Untuk Berpegang Pada Hukum Hukumu Pegang Seperti Hari ini Saya Memegang Saya Memegang Pelita Ini Saya Berpegang Kepada Pelita Lalu Pelita Itu Saya Arahkan Kepada Apa Yang Saya Harus Lakukan Dengan Membaca Firman Aku Telah Bersumpah Aku Telah Ambil Tekad Aku Berikrar Sumpah Itu Kalau Sumpah Itu Dulu Sumpah Itu Adalah Ada Akibatnya Kalau Kalau Tidak Kerjakan Ya Mati Tidak Aku Telah Bersumpah Akan Menepatinya Untuk Berpegang Pada Hukum Hukumu Aku Sangat Tertindas Orang Tertindas Kenapa Tertindas Dalam Kegelapan Malam Tertindas Dalam Ketidak Tahuan Untuk Apa Yang Harus Dikerjakan Kalau Tidak Lampu Kita Jalan Jatuh Ada Lumpur Kita Bisa Terjerembap Tertindas Ya Tuhan Hidup Kalau Aku Sesuai Dengan Firman Lalu Ada Tugas Yang Lakukan Kiranya Persembahan Sukarela Yang Berupa Puji-pujian Berkenan Padamu Ya Tuhan Dan Ajarkan Hukumu Kepadaku Aku Selalu Mempertaruhkan Nyawaku Namun Toratmu Tidak Kulupakan Orang Orang-orang Fasik Yang Tidak Mengenal Tuhan Orang-orang Fasik Yang Tidak Mengenal Tuhan Fasik Itu Tidak Kenal Tuhan Orang-orang Fasik Tidak Kenal Tuhan Memasang Jerat Terhadap Aku Tetapi Aku Tidak Sesat Dari Titah Titahmu Ya Di dalam Kegelapan Ada Jerat Dalam Kegelapan Ada Sandungan Dan Bagaimana Kita Bisa Berjalan Dengan Memgunakan Pelita Sehingga Kaki Kita Itu Tidak Tersandung Kalau Ada Pelita Yang Menerangi Kita Peringatan Peringatan Adalah Milik Pusakaku Oh Haleluya Harta Kita Yang Paling Mahal Adalah Firman Tuhan Firman Itu Yang Paling Mahal Milik Pusaka Kita Dan Sebab Semuanya Itu Kegirangan Hatiku Telah Kucondongkan Hatiku Untuk Melakukan Ketetapan Ketetapan Untuk Selama Lamanya Sampai Saat Terakhir Karena Karena Itu Bapak Ibu Yang Terkasih Seluruh Jemaat Yang Terkasih Dalam Tuhan Bagaimana Supaya Kita Bisa Lakukan Sesuatu Dengan Sangat Baik Ya Firman Firman Itu Harus Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Berjalan Sesuai Dengan Tuntunan Tuhan Karena Kegelapan Tidak Bisa Kita Lalukan Tanpa Firman Tuhan Yang Menyerangi Jalan Kita Haleluya Kiranya Tuhan Memberkati Kita Pada Pertemuan Pembacaan Firman Pada Hari Ini Dan Saya Berdoa Biarlah Tuhan Yesus Menolong Dan Memberkati Kita Sekalian Dalam Melakukan Segala Sesuatu Bagi Dia Dan Ingat Firman Tuhan Itu Jaminan Yang Menerangi Kita Menuntun Kita Pembawa Perjalanan Kita Terus Sampai Ketujuan Yang Tuhan Sediakan Pada Kita Dan Kita Bersama Tuhan Sambai Selama Lamanya Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Atas Pembacaan Firman Tuhan Hari Ini Kiranya Tuhan Menolong Kasih Berkatilah Seluruh Jemaat Dan Sahabat Yang Berkesempatan Melihat Tayangan Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Mereka Dan Tolong Mereka Supaya Terus Berpegang Dan Menjadikan Firman Itu Pelita Bagi Kaki Dan Terang Bagi Jalan Dan Firman Itu Akan Menuntun Kehidupan Kami Sampai Selama Lamanya Kasih Karunia Tuhan Yesus Menyertai Seluruhnya Sahabat Sahabat Dan Jemaat Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Lagi Dalam Pertemuan Pertemuan Yang Datang Dan Ingat Kenapa Saya Lakukan Ini Karena I love You Aku Mengasihimu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Selamat Pagi Bye Sampai Jumpa Lagi Haleluya Sampai